Aku nggak terima kalau kamu memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Jika saja sertifikat pernikahan memiliki batas waktu, akankah kamu memperpanjangnya setelah masa berlakunya habis? Eh, kamu nggak mau ikut mobilku ke kantor hari ini? Biasanya kan kamu bawa mobil sendiri kan? Kenapa? Emang aku nggak boleh ikut mobilmu? Aku udah pernah kasih tahu kalau hubungan King dengan rekan kerjanya itu sangat tidak biasa. Dan aku juga pernah melihat kalau rekan kerja wanitanya pernah keluar dari mobilnya. Kamu harus berhati-hati, tidak ada lelaki di dunia ini yang tidak berselingkuh. Bukankah dia tidak ingin memperpanjang sertifikat pernikahan kalian? Kak King? Oh iya Sandra, kalau kasih tahu Nila ya, malam ini aku nggak ikut makan malam. Oh, oke. Pak Bini sudah tiba di hotel, kita harus selesaikan proyek ini pokoknya, ya. Kak Nila, aku melihat Kak King ingin pergi ke hotel bersama teman kerja wanitanya. Istriku, saya kan ada harapet penting, jadi saya tidak akan ikut makan malam. Kamu juga tidak perlu menunggu aku kembali. Tidurlah lebih awal. Pemanas air di rumah sudah rusak. Kapan kamu panggil orang untuk memperbaikinya? Terlalu merepotkan kalau harus terus diperbaiki. Lebih baik langsung ganti aja yang baru. Sertifikat pernikahan kita sudah mau habis. Apa kamu mau memperpanjangnya? Proyek hari ini sangat penting. Tunggu aku nggak sibuk ya, baru kita bahas lagi. Kak King, kamu harus beristirahat kalau sudah terlalu lama bekerja. Saya tahu, kamu sangat suka makanan manis. Tapi Kak Nila tidak izinkan kamu makan makanan manis. Karena kamu suka, jadi aku beliin buat kamu. Terima kasih, ya. Kak Nila benar-benar mengendalikanmu. Dia bahkan mengirimkan pesan kepada aku untuk mengawasimu di kantor. Dia sangat tidak percaya padamu. Eh, hari itu King nggak pulang kan? Sudah aku bilang, King nggak mau perpanjang buku pernikahan kalian. Kamu cari aja yang lain. Siapa yang bilang saya tidak mau perpanjang buku pernikahan kami? Di mobilmu kenapa ada lipstick wanita? Ini bukan yang lipstick sahabatmu ya? Dialah yang dua hari naik mobilku. Dia juga bilang kalau kamu yang meminta aku untuk mengantar dia. Sandra? Aku nggak bilang loh ke Sandra, supaya kamu ngantarin dia. Dan dia bahkan ngasih tahu aku, kalau kamu lagi dekat dengan rekan kerja wanita mu di kantor. Dan dia mau minta aku untuk berhati-hati. Gue cari nih, lebih baik kamu bawa pulang aja nih. Terlalu manis, aku tuh nggak suka. Aku terbiasa disiapkan buah-buahan sama Nila. Nila tidak membeberkan masalah ini sebelumnya, karena masih mengingat hubungan kalian. Tetapi saya tidak pernah menyangka, kalau kamu terus melakukan hal ini dan merusak hubungan kita. Sandra, aku nggak menyangka ya, kamu seperti ini sama aku. Aku lebih pintar darimu sejak kecil. Dan karirku juga lebih bagus dari kamu. Aku nggak terima, kalau kamu memiliki kehidupan yang lebih baik dariku. Dan kamu juga menikah dengan lelaki yang lebih baik. Kamu tahu nggak, Nila yang memintakan aku memberikan kamu pekerjaan. Soalnya tidak, kamu masih menganggur sampai sekarang. Apa kamu tidak memiliki hati nurani? Sayang, ayo kita pergi. Terima kasih.